Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang perkalian pecahan Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 4 buah contoh Contoh yang pertama, 5 per 8 dikalikan 2 per 3 Contoh yang kedua, 4 per 5 dikalikan 7 per 8 Contoh yang ketiga, 2 per 7 dikalikan 3 per 4 Dan contoh yang keempat, atau contoh yang terakhir 6 per 7 dikalikan 5 per 9 Baik ya, kita akan mulai dari yang nomor pertama Disini ada 5 per 8 dikalikan 2 per 3 Untuk mengerjakan, perkalian pecahan itu sangatlah mudah Jadi seperti ini Perhatikan disini Untuk perkalian pada pecahan Caranya adalah pembilang dikalikan pembilang Disini pembilangnya adalah 5 Dan disini pembilangnya adalah 2 5 dikalikan 2 sama dengan 10 Kita tulis disini Terus, jika sudah pembilang dikalikan pembilang Selanjutnya adalah penyebut Dikalikan penyebut 8 dikalikan 3 sama dengan 24 Jadi, 5 per 8 dikalikan 2 per 3 sama dengan 10 per 24 Hasilnya ini Hasilnya ini masih bisa diseterhanakan Tapi, untuk menyeterhanakan pecahan Dan akan saya buatkan pada video selanjutnya Baik ya, kita lanjut ke contoh yang kedua Disini ada 4 per 5 dikalikan 7 per 8 Caranya juga sama Pembilang dikalikan pembilang 4 dikalikan 7 sama dengan 28 Terus, penyebut dikalikan penyebut 5 dikalikan 8 5 dikalikan 8 sama dengan 40 Jadi, 4 per 5 dikalikan 7 per 8 sama dengan 28 per 40 Mengerti? Selanjutnya Disini ya, kita lanjut ke contoh yang C 2 per 7 dikalikan 3 per 4 Caranya masih sama Pembilang dikalikan pembilang 2 dikalikan ya Pembilang dikalikan pembilang 2 dikalikan 3 sama dengan 6 Penyebut dikalikan penyebut 7 dikalikan 4 sama dengan 28 Jadi, 2 per 7 dikalikan 3 per 4 sama dengan 6 per 28 Mengerti? Baik ya, jika kita sudah mengerti Kita lanjut ke contoh yang terakhir Disini ada 6 per 7 dikalikan 5 per 9 Caranya juga sama Caranya juga sama Pembilang dikalikan pembilang 6 dikalikan 5 6 dikalikan 5 sama dengan 30 Penyebut dikalikan penyebut 7 dikalikan 5 per 9 Jadi, 6 per 7 dikalikan 5 per 9 Hasilnya hal yang sama jadi 20 per 9 Perlu diingat sekali lagi Semua jawabannya tadi Ini masih bisa disederhanakan Untuk video cara menyederhanakan pecahan akan saya buatkan pada video selanjutnya Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih